Rizkiku sudah diatur, nanti juga datang sendiri. Perhatikan, datang seekor nyamuk. Jadi bukan cicaknya yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang datang. Jadi kalau Anda mau ikhtiar, Allah dekatkan rizkinya. Yang dituntut dari Anda itu ikhtiar, cicak aja dapat. Masa Anda enggak? Ingat, masih ingat kata-kata kali di awal pembukaan kita? Kalau disebutkan kata-kata insan terkait dengan apa? Aktivitas. Maka kalau Anda disebutkan insan, Anda dituntut beraktivitas. Ya kan? Berusaha. Artinya usaha. Ini. Kalau misal Anda umrah, atau menunaikan haji misalnya, kemudian pertama datang, maka walaupun yang haji itu pasti pertama datang, kalau tamat tu' dia umrah dulu. Di umrah ini ada tiga yang paling utama, selain niat ketika meqab dilakukan. Pertama tawaf, setelah tawaf apa? Sa'i. Setelah sa'i, tahalul. Nah, sa'i itu, itu kata benda, kata sifat asalnya. Lari kata sa'a, yasa'a, sa'yan. Sa'a, yasa'a, sa'yan. Apa artinya sa'i? Sa'i itu artinya bukan lari-lari kecil. Kalau lari-lari kecil itu sa'i, lari-lari besar apa? Marathon. Bukan. Itu kuncinya saya kasih klunya tadi. Ikoran surah 53, ayat 39. Sa'a, yasa'a, sa'yan. Usaha yang sungguh-sungguh, yang serius, itu disebut dengan sa'i. Sa'i itu usaha yang serius, pencarian yang sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda ingin dapatkan rizki, kata Allah, silakan menyebar. Cari usaha yang serius. Itu rumus pertama. Di Allah tebarkan rizki. Satu, dua, tiga. Tebarkan. Kadang di tempat yang tidak kita singgahi di situ. Kalau Anda ingin mendapatnya, silakan menyebar. Makanya banyak Anda temukan ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, meminta kita menyebar untuk mencari rizki. Misal, yang paling banyak berkahnya, paling banyak keutamaannya, paling banyak peluangnya hari Jumat. Jumat itu hari baik, banyak orang kumpul, tinggal Anda lihat di mana mereka berkumpul. Nah, ketika mereka kumpul, banyak kumpul, menyebar, kumpul. Setelah Anda tunaikan sholat Jumat, kata Allah, buka Quran surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 itu. Ayat yang ke-10, paling kiri agak sedikit ke atas. Kalau Anda sudah selesai Jumatan, kata Allah, lihat peluang. Maksud peluang di situ, bukan cuma sekedar Jumatnya saja. Maksudnya, kalau Jumat itu kan banyak orang. Habis Jumatan kan menyebar. Menyebar kemana, kemana orang menyebar. Keperluannya banyak. Ada yang lapar, ada yang pengen pakaian, ada yang pengen minuman, ada yang pengen macam-macam. Itu cuma contoh saja. Dalam bahasa Quran itu, dalam kaida bahasa Indonesia, sinek dok pas prototo. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinek dokto tempro parte. Disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Jumat itu cuma contoh. Maksudnya nyebar nih. Kalau Anda temukan banyak peluang di situ untuk mencari Rizky, datangi. Sebar. Cari. Dapatkan peluangnya. Jangan diam. Rizkyku sudah diatur, nanti juga datang sendiri. Eh. Nih, saking adilnya Allah. Semua diberi perangkat untuk mendapatkan Rizkinya. Anda bergerak, Rizky datang. Tahu cicak? Iman. Cicak. Cicak itu, apa makanannya? Nyamuk. Satu, cicak. Makanannya, nyamuk. Lihat bagaimana Allah adil sekali. Cicak, Rizky makanannya nyamuk. Cicak bagaimana aktivitasnya? Merayap. Nyamuk bagaimana? Terbang. Pertanyaan saya, cicak punya sayap gak? Tidak. Kalau kita nalar pakai akal, gak ketemu nih. Yang mau makan, merayap. Yang punya makanan, punya sayap. Itu kalau nyamuknya punya sifat jenius, jadi mainan cicak. Cak. Makan. Makan. Susah. Tapi dengan izin Allah, binatang gak dikasih akal. Binatang tidak diberi akal, cuma terbang aja dia. Yang ini, dia tahu, kalau saya ikhtiar, Allah pasti kasih. Orang tua kita tuh gak banyak dalil, cuma disusun jadi baik-baik. Ketemu. Cicak, cicak di? Diam, diam. Perhatikan, cuma diam, diam, dia merayap. Diam, diam, tenang. Datang seekor. Ketika dia memutuskan untuk berikhtiar, merayap, walaupun cuma diam-diam. Perhatikan, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk yang mendatangi cicak. Saya ulang. Cicak, cicak di? Diam, diam. Perhatikan, datang seekor nyamuk. Jadi bukan cicaknya yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang datang. Jadi kalau Anda mau ikhtiar, Allah dekatkan rizkinya. Yang dituntut tadi Anda itu ikhtiar, cicak aja dapet. Masa Anda enggak? Cicak enggak punya akal, rizkinya bisa dapet. Masa Anda yang punya akal enggak dipakai untuk mendapatkan rizki? Anda bergerak, rizki datang. Cicak merayap cuma diam-diam, datang seekor nyamuk. Selanjutnya, silahkan. Tuh. Nah, jadi ini yang pertama nih. Jadi yang pertama, Anda enggak usah khawatir dengan kebagian rizki. Anda berikhtiar, Anda berikhtiar, Anda dapat. Dan dahsyatnya, ini yang mau saya sampaikan. Dahsyatnya, kenapa Allah mewajibkan kita berikhtiar untuk mendapatkannya? Karena setiap ikhtiar itu, itu pasti akan bersanding dengan ujian. Sedangkan rembus ujian bersanding dengan pahala. Jadi sebetulnya mudah bagi Allah menyampaikan pada Anda, nih makan, nih makan. Cuma ketika Anda dapat, Anda enggak dapat pahala dari kesabaran Anda. Kapan kita tahu kita sabar, kalau enggak diuji dengan proses? Kapan Anda bisa berkembang, jadi lebih kreatif? Muncul ini, teori ini, teori itu, teori marketing, teori ini, teori macam-macam. Bagaimana bisa berkembang, kalau enggak diberikan proses? Itu hikmahnya. Bukankah dalam setiap titian itu ada doa, dibuat sedikit susah, sedikit mudah bagi Allah memudahkan Anda dapat. Coba dibuat berliku begini, supaya malam Anda tahajud. Hei fulan, kamu ini kemana aja? Aku harus paksa begini, supaya kamu datang di malam hari. Udah siang-siangnya bebas berkeliaran, malamnya tidur enak, sampai turun surah Al-Muzammil. Apa artinya Al-Muzammil? Orang yang berselimut. Apa artinya Al-Mudathir? Orang yang berselimut. Jadi kalau sama-sama berselimut, kenapa nama suratnya beda? Dithar, Mudathir, berselimut, itu yang dimaksud selimutnya melindungi dari sesuatu hal yang mengancam. Dikala Anda merasa terancam atau tidak nyaman, Anda gunakan selimut untuk bersembunyi. Itu disebut dengan Dithar. Orang yang disebut dengan Mudathir. Kenapa suratnya disebut dengan Al-Mudathir? Buka di Al-Bukhari. Dari 97 pembahasan kitab, buka kitab yang pertama, Kitabul Iman. Nomor hadis 4-5 dari sahabat Jabir bin Abdullah r.a. Itu kisahnya kan saat Nabi naik ke Gua Hera, ke Jabal Nur, yang sekitar 6 kilo dari rumah Nabi. Sampai ke atas setelah peristiwa Ikhra. Sudah turun wahyu pertama dan selanjutnya, itu naik ke atas tidak turun wahyu, siang-siang. Maka bakal beliau habis turun lagi ke bawah. Di pertengahan itulah kemudian di tengah-tengah, siang-siang ada panggilan. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Nengok ke kanan kiri tidak terlihat, nampak sosok makhluk. Kedepan tidak ada, ke belakang tidak nampak. Nengok ke atas, kata Nabi ada sosok makhluk, duduk. Karena yakudu baynal ardi was sabar. Dia seakan-akan duduk antara langit dengan bumi. Sedangkan Nabi belum pernah melihat Malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Waktu peristiwa Ikhra itu, itu menyamar jadi laki-laki, didekap sampai kemudian mudah diterima. Itu wujud aslinya belum kelihatan. Seperti duduk begini antara langit dengan bumi. Contoh ginilah, Bapak nama siapa? Pak njat tiba-tiba, intikaf di sini. Sampai siang jam 2. Udah gak ada orang. Begitu keluar dari sini Pak, sampai depan. Njat. Nengok kanan kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu ke atas terlihat, Allah nampak sosok makhluk, jubah putih, rambut kemudian agak panjang. Njat. Pertanyaan saya, respon Bapak bagaimana? Hah? Njat. Apa? Wah mustahil. Kata Nabi Faru'ibtu minhu. Saya merasa takut, sampai bulu kuduk saya naik. Tapi saya bisa mengelak. Saya tinggalkan tempatnya dengan bersegera. Pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, ucapan Assalamualaikum, disambut dibuka pintu oleh Sayyidah Khadijah tercinta. Waalaikumussalam. Begitu dilihat, Masya Allah, memandang wajah Sayyidah Khadijah, tenang hatinya. Dibawa, genggam tangannya. Kata Nabi, Begitu diselimuti, keluar kata-kata yang indah dari lisan Sayyidah Khadijah. Maka nampak semua ketenangan. Demikian tipikal isi saleha. Jadi kalau suami sedang tidak tenang di luar rumah, ibu tenangkan di rumah. Jangan suami gak tenang di luar rumah, ibu kasih bencana di rumah. Itu yang bikin repot. Nah, secara singkat, begitu sudah diselimuti, berlindung dari situ, karena takut nanti melihat makhluk tadi, maka tiba-tiba kemudian sudah merasa tenang dengan perkataan Sayyidah Khadijah, turunlah kemudian wahyu. Ya? Ya, ayuhal mudaddir. Eh, yang sedang berlindung di balik selimut itu. Nah, kadang-kadang kalau masih dalam dunia anak-anak itu, kalau anda main-main, kan dia semuanya di balik selimut, kan? Oh, baik selimut begini, kan? Begitu dibuka, Assalamualaikum, itu yang disebut dengan mudadfil. Tapi kalau muzzammil, itu artinya teman yang menyertai dengan sifat yang menyenangkan. Makanya ada zamil, teman, zamili, teman saya yang menemani saya, dia menyenangkan. Ya, kalau temannya kemudian dia dekat, disebut dengan sahib. Kalau temannya dipercaya, disebut dengan sudiq. Jelas ya? Lebih dipercaya lagi, disebut dengan sudiq. Teman nabi sangat dipercaya, sangat membenarkan nabi, disebut dengan Abu Bakar as-sudiq. Jadi kalau anda punya teman, senang menyenangkan, enak, nyaman, zamil. Ada orang yang kadang malam-malam, atau keadaan tertentu, berlindung, bukan berlindung dari sesuatu yang menganjam, tapi ingin senang, nyaman dengan selimut. Pakai selimut supaya enak tidurnya. Duh, kata Allah turun ayat. Quran surah ke-73 itu, Ya ayuhal muzzambil. Hei orang yang sedang enak-enakan dalam selimut itu. Kumin layla illa qalila. Ayo coba bangun malam. Nisfahu awin kusminhu qalila. Walaupun cuman sedikit. Awzid alaihi warati lil-qur'ana tertila. Atau tambah juga sedikit lagi. Katanya pengen ke surga. Innalaka fin nahari sabham tawila. Kamu ini aneh. Katanya pengen ke surga. Surganya firdaus. Siang-siang sibuk. Peraktifitas. Malam-malam begitu enak, Tidur dengan selimut. Cita-cita surga. Firdaus lagi. Kamu ini gimana? Atau aku yang harus bagaimana? Huh? Inna nashiatal laylihi asyaduwat awa akwa mukila. Bangunlah sedikit. Malam itu kalau kamu bangun, sentuhannya kejiwa begitu dahsyat. Perkataan yang mudah untuk dirasapi. Itulah al-muzzambil. Tapi yang mau saya katakan, Rizki yang pertama, Dia tidak akan pernah terungkap Ketika Anda tidak berikhtiar mencarinya. Jadi pesan di Al-Quran cuma satu. Anda berikhtiar, Anda dapat. Ketiar saja. Dan kadang-kadang, Bukan berarti keluar langsung dapat. Bukan. Ada proses, Kalau cuma kelihatan capek sekali, Jangan menyerah. Tempuh serius lagi. Bikin rencana lagi. Bikin pemataan lagi. Bikin target lagi. Ini yang saya lakukan. Ini peluangnya. Ini targetnya. Jangka panjang. Jangka menengah. Jangka pendek. Jangka saku. Buat semua. Terukur. Itulah kenapa disebut dengan sa'i. Sifatnya disebut dengan sa'i. Sa'i. Kenapa orang sa'i disebut dengan sa'i tempatnya antara sopa dengan marwah? Karena di tempat itu pernah ada seorang ibu yang berjuang berusaha dengan serius untuk mencari rizki bagi anaknya. Bukan lari-lari kecil asalnya. Ingin menunjukkan ada seorang ibu yang sangat serius. Karena perintah Allah diminta untuk tinggal di situ. Diantarkan oleh suaminya. Ini perintah Allah. Sepanjang perintah Allah. Perhatikan keyakinannya. Perhatikan. Ibu. Kalau ibu tidak punya kekuatan semacam ini. Tidak mudah menjalani kehidupan seperti apa yang digambarkan. Ini Nabi Ibrahim diminta oleh Allah. Begitu lahir Ismail alaihi salam. Ya kata Allah langsung difirmankan. Kamu antarkan anak dan ibunya itu ke satu tempat. Tinggalkan di situ. Kamu balik lagi. Tempat itu dilukiskan di Quran surah ke-14 dengan namanya alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Ayat 37 Ya Allah saya engkau perintahkan. Engkau perintahkan saya sekarang ya Rab. Untuk menempatkan. Saya tempatkan sebagian dari keturunan saya. Dimana? Ya Allah tempatnya bukan tempat biasa. Di tempat lembah bu. Yang gersang. Yang air tak nampak. Tiba-tiba diantarkan. Dan disuruh ditinggalkan. Tapi sebelum berbalik. Bertanya istrinya. Apakah ini perintah Allah? Ya kata Ibrahim. Sepanjang perintah Allah. Kami tentu tidak akan disiasiakan. Tidak mudah. Ini kisah akan nampak dalam kehidupan rumah tangga. Ibu mungkin ditinggal suami tugas kemana. Cukup panjang sifatnya. Ini bawa oleh ibu prinsip ini. Kalau anda tidak mendapatkan prinsip ini. Setan akan memperbainkan anda dalam kehidupan. Apalagi di rumah tangga ada setan khusus. Yang bertugas memecah belah kehidupan rumah tangga. Disebutkan di Quran surah ke-2 ayat 102. Tugas dia memecah belah kehidupan rumah tangga. Khususnya suami dengan istri. Apa yang dilakukan? Begitu Ismail menangis. Allah menetapkan tidak keluar asli dari ibu ndaknya. Apa yang dilakukan oleh ibu ndaknya? Bukan mengeluh. Coba silahkan cek. Tidak pernah terdeteksi dalam kitab-kitab tarikh sejarah. Seidah Hajar mengatakan. Ya Allah kenapa engkau pelakukan saya begini? Ya Allah kenapa begini? Ya Allah kapan ini berakhir? Tidak. Sepanjang ini ketentuan Allah saya terima. Allah tidak akan pernah sia-siakan saya. Disimpan anaknya dalam keadaan haus bergerak-gerak. Tangan bergerak, kaki bergerak. Mendang ke tanah tidak keluar. Mendang ini tidak keluar. Gerak tidak keluar. Maka ibunya yang berusaha dengan serius. Dipakai prinsip pertama. Kalau saya bergerak, pasti Allah berikan rizki. Dan ketika itu beliau bergerak naik ke bukit dengan fikiran yang sangat positif. Dihilangkan semua fikiran negatifnya. Positif semuanya. Semua yang disaring untuk menghilangkan yang kotor. Masuk yang bersih. Itu bahasa Arabnya disebut dengan tasfiah. Tasfiah. Hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut dengan sufi. Ya. Perempuannya disebut dengan sofia. Orang yang mampu menyaring sesuatu yang kotor. Sehingga menghasilkan yang baik-baik. Maka naik dia ke atas bukit itu dengan perasaan-perasaan yang positif sebuahnya. Positif thinking kepada Allah. Tidak pernah berpikir yang negatif. Dia tidak pernah berpikir, kenapa Allah jadikan saya begini. Kenapa begini. Kenapa sulit tidak ada. Ketika Anda berpikir positif untuk mencari sesuatu. Maka Allah akan naikkan Anda ke tempat yang tinggi untuk mendapatkan kenikmatan rizki darinya. Itulah kenapa sampai sekarang diabadikan dengan nama bukit sofa. Karena di tempat itu pernah ada orang yang punya fikiran sofa. Bersih, bening fikir aja dengan Allah. Walaupun dalam kesulitan yang nyata. Saya tanya pada Anda. Berapa kali Anda berpositif thinking kepada Allah ketika Anda diuji dengan kesulitan yang tidak lebih parah dibandingkan dengan Ibunda Hajar. Berapa kali Anda mengeluh. Berapa kali Anda menyalahkan Allah. Berapa kali Anda saling menyalahkan di rumah tangga. Isti nyalahkan suami. Kamu yang tidak benar mencari rizki. Kamu yang kurang sabar. Dua-duanya yang salah. Kenapa tidak saling mendukung. Kenapa tidak saling menguatkan seperti Ibu Rahim menguatkan Hajar. Seperti Hajar minta didoakan kepada Ibu Rahim. Dukung. Karena rizki itu kita terukur. Terukur. Tapi Allah berikan ujian untuk menata kesabaran sehingga melahirkan pahala. Naik ke sofa. Begitu naik melihat di kejauhan. Ada harapan yang sangat dalam untuk diraih. Harapan kuat yang ingin diraih disebut dengan merwah. Maka terlihat seperti oase. Turun beliau. Turun jalan. Begitu semakin dekat terlihat seperti oase. Ya nampak dipercepat. Di situ sekarang digambarkan dengan simbol yang lampu hijau itu. Anda lewat situ berlari dari kecil. Yang perempuan dipercepat. Walau tanpa berlari. Cepat. Sampai ke tengah-tengah ragu lagi. Tapi kemudian tempuh lagi. Ada naik lagi ke atas. Begitu sampai sana ternyata itu semua bukan seperti yang diharapkan. Fatah Morgana saja. Nggak ada oase. Balik lagi lihat seperti di sofa. Balik, 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 balik. Sampai tujuh kali. Yang paling mengesankan ketika sampai ke marwah itulah. Bada yang ketujuh. Satu ke marwah, dua ke sofa. Tiga ke marwah, empat ke sofa. Lima ke marwah, enam ke sofa. Tujuh ke marwah. Ingat saatnya itu pasti tujuh kali. Dimulih di sofa berhentinya pasti di marwah. Jadi kalau ada yang berhenti di sofa. Itu pasti yang pertama kemungkinan enam kurang. Atau dia terlampau soleh delapan. Misalnya. Tapi pasti berhentinya di marwah. Jelas ya? Berhenti di marwah. Yang paling dahsyat ketika berhenti di marwah. Tiba-tiba anaknya, tangisannya semakin keras. Dikejar. Begitu dikejar, ternyata hentakan kaki anak itu. Dari hentakannya keluar air. Kata ibunya. Zam, 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 zam. Ibunya tidak mengatakan. Ijma, 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 ijma. Atau ati, 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 ati. Kalau ijma, coba kumpul, kumpul, kumpul. Kalau zam bukan. Zam itu artinya kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Kata ibunya. Zam, zam. Zam, zam. Kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Sampai hari ini air itu tidak pernah berhenti. Dan bukan hanya sekedar cukup untuk Ismail alaihissalam dan ibundanya alaihissalam. Tapi untuk semua keturunannya bahkan sampai umat manusia kekinian. Berapa abad sudah terlewati. Kumpul, jangan berhenti. Jangan berhenti saya jumpa. Jak ijima, Jumpa после yang selanjutnya? Jadi menyentakan.